Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Diawali dengan penanda tanganan komitmen oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin dan diikuti seluruh pegawai mengawali pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pencanangan komitmen yang disaksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan, Ferdinand Sinaga ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membuktikan dukungan pihaknya dalam pemberantasan korupsi. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin, pencanangan zona integritas WBK dan WB2M ini sebagai upaya komitmen bahwa pegawai imigrasi itu melayani, bukan dilayani. Saya akan menjalankan seturuh silas pelayanan sesuai dengan apa gambar-gambar ini kan ada saya turun lapangan langsung tidak melalui kasih-kasih lagi kalau ada masalah yang timbulkan. Semua tahu bahwa saya turun mengambil foto yang sakit bukan dilayani lagi sekarang apa disampaikan oleh Bapak Pak Kambil itu seperti itu saya laksanakan tugas ini kecuali saya pindah. Artinya kan wilayah bebas korupsi dan melayani artinya kan ujung-ujungnya kan jadi artinya bagaimana Kantor Imigrasi ini mulai sekarang ya memang sudah diajukan tapi sekarang juga sudah mulai berjalan itu BDK. Jadi tidak ada lagi yang namanya bermain-main kita melakukan pelayanan yang paripurna ya yang paripurna melayani bukan minta dilayani tapi kita melayani dengan sungguh-sungguh.